Diambil anak angkat oleh Bapak Pendeta yang punya Pantiasuan itu. Kemudian saya tinggal dengan beliau dalam rumahnya menjaga anak-anaknya. Dia punya anak empat, tiga laki-laki yang satu perempuan. Itu pimpinan Pantiasuan itu namanya Pak Pendeta Simon Petrus II BPA. Nah dari ceritanya, kesaksiannya beliau itu dulunya pernah memimpin bacak laut. Jadi pemimpin bacak laut tapi bertobat. Akhirnya bertobat jadi pendeta. Terus merintis yayasan Pantiasuan namanya Pancaran Kasih itu. Saya di situ, saya diambil anak angkat. Kemudian saya tinggal dengan beliau. Saya bekerja dengan beliau. Saya ikut, terus bekerja. Disuruh apa saja, saya ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Inilah trik misionaris pada zaman dahulu. Yakni dengan membuka Pantiasuan dan anak-anak yang mereka asuh akan mereka kristenkan. Dan video ini mungkin akan sangat panjang durasinya. Karena kami ingin membongkar segala kelucuan dan hal-hal yang tidak masuk akal dari kekristenan. Jangan lupa untuk simak sampai selesai ya, sahabat official. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali di teman-teman kalian. Untuk membersahai kalian melalui channel ini tentunya untuk mengomentari halusinasi atau kehaluan dari para murtadin. Guru saya tahu bahwa saya itu lakang-lakang dari muslim. Akhirnya berusaha untuk dijadikan muslim. Kamu ikut saya. Takragati. Namanya Pak Somat. Tapi saya matur dengan bapak angkat saya itu. Tidak usah kamu ikut disini saja. Sekolahkan. Kemudian satu saat saya sudah kelas tiga. Ada guru saya yang muslim itu ngolong-ngolong saya. Saya sempat marah. Mejanya tak geduk semua. Dan ternyata pada waktu itu guru saya itu namanya Pak Dulkarim. Saya marah. Saya suruh dia. Waktu dia ngajar. Saya berani waktu itu. Tidak tahu kok saya langsung ada suatu pimpinan roh kudus itu. Saya sempat guru ngajar. Berhenti. Berhenti. Kalau tidak berhenti Pak Dulkarim. Kalau tidak berhenti Pak Dulkarim ini. Untuk ngolong-ngolong saya. Ya waktu itu. Baru kelas tiga SD dia sudah berani membentak gurunya. Dan sejak kapan gitu ya anak seusia itu kelas tiga SD sudah mengetahui tentang roh kudus. Ya meskipun dia sudah Kristen semenjak dia mengikuti seorang mantan bajak laut yang bertobat menjadi seorang pendeta. Inilah kesaksian aneh yang pertama. Melihat waktu gantung tanpa cantel. Jadi waktu sekan ngambang gitu ya. Kak Bah itu. Ternyata setelah sekarang dilihat ternyata bohong guru itu. Ya enggak mungkin ngambang. Ternyata itu. Maka disitu lah saya tahu bahwa kebohongan-kebohongan yang pengajar itu terlihat dari situ. Benar ini saya ingat terus. Karena saya heran. Loh watu gantung segede nih sak mono. Kak Bah itu kok gantung tanpa cantel. Saya yang gumun. Sehingga itu terkam pada saya. Saya ingat saya lihat di TV. Bohong guru saya. Ternyata itu yang di bumi ya. Ternyata. Dulu kan bayangan saya gantung. Apa ini. Awang-awang sana. Ini yang pernah saya terima dari guru saya. Mungkin yang dimaksudkan oleh gurunya adalah batu ini ya sahabat ofisial. Tetapi murtadin yang satu ini menyebutnya adalah kaabah yang menggantung. Luar biasa ya kalau para murtadin ini berkesaksian. Bahkan sampai Yesusnya pun kena fitnah. Kemudian pada waktu itu saya jadi orang Kristen. Ya puji Tuhan. Meskipun dipengaruhi saya. Tapi saya tetap kuat. Puji Tuhan itu. Saya lumpuh waktu itu. Sudah ikut orang lumpuh. Itu pernah mengalami sakit itu. Saya juga enggak tahu sakitnya apa kok langsung saya lumpuh. Enggak bisa jalan kurang lebih enam bulan. Terus kemudian kaki saya kecil. Terus saya berdoa. Waktu itu memang Kristen saya juga belum kuat. Waktu itu saya Islam sudah biasa. Untuk sembahyang dan sebagainya. Kemudian saya puasa tiga hari tiga malam. Puasa tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam. Pada waktu malam saya tahajud. Tahajud. Meskipun saya sudah ikut. Ini saya masih bisa tahajud malam itu. Dan saya ingin ketemu sang pencipta. Karena waktu itu dalam situasi bimbang saya ikut Kristen apa. Dan saya ingin ketemu dengan Tuhan sang pencipta itu. Pada waktu itu saya sudah puasa tiga hari tiga malam. Hari ketiga itu saya malam itu jam dua itu saya meditasi. Inilah kejanggalan selanjutnya ya. Atau kejanggalan yang ketiga. Sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah masuk Kristen sejak kelas 3 SD. Akan tetapi disini dia mengatakan bahwa dia melakukan sholat tahajud. Emangnya di Kristen ada ya ritual sholat tahajud. Dan yang tidak masuk akal lagi dia mengatakan juga puasa tiga hari tiga malam. Bapak pendetanya pun belum ada satupun yang sanggup melakukannya. Bapak Murtadin ini benar-benar pandai sekali dalam berdusta. Saya diajak ke sebuah tempat yang ngeri tuh. Kalau mungkin orang mengarahkan neraka. Itu seperti lautan begitu ya. Jadi kayak kolam renang yang sangat luas. Di sana orang teriak-teriak dan itu agak gelap. Dan seperti ada uap begitu mendidih airnya itu. Tapi tidak lihat apinya tapi pendidihannya itu ada. Saya lihat. Dan Tuhan ingin cekan lihat mereka seperti itu. Menderita. Terus saya mau lihat itu rasanya tidak sampai hati ya. Karena penderitaan orang berteriak-teriak luar biasa itu. Kemudian saya diajak ke sebuah ruangan yang sangat luas. Dan semua orang berpakaian putih. Ya mungkin itu gambaran surga. Kalau di kitab bayu kan memang surga itu orang-orang berpakaian putih. Saya seperti itu. Tapi saya tidak boleh masuk. Saya hanya dirulihat di depan pintu. Dan tangan saya dipegang oleh Tuhan Yesus itu. Lihat mereka memuliakan aku. Orang itu dari depan sampai belakang itu semua berpakaian putih. Ada yang duduk. Ada yang berdiri. Yang berdiri itu mungkin melayani ya. Jadi seperti melayani begitu. Nampak sekali ya Bapak ini begitu susahnya menyusun cerita. Sampai harus terpotong. Dia mau diajak kemana sebenarnya? Dan ternyata dia cuma diajak ke depan pintu. Padahal sejak tadi dia sudah berada di depan pintu bersama Yesus. Bagi Kristen-Kristen yang cerdas apakah kalian akan percaya begitu saja? Terhadap kesaksian semacam ini. Orang ini mengatakan bahwa dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dan begitu mudahnya bertemu Tuhan lalu diajak jalan-jalan ke surga dan neraka. Kesaksian mereka itu kenapa hanya berputar-putar di sekitar ini saja ya? Yang biasa kami sebut sebagai lingkaran setan. Nah, Azubillah. Kristen-Kristen, kapan sih kalian itu akan berhenti berbohong? Allahumma inni as'aluka